Wah RRQ, sombong nih mentang-mentang tim terkenal, melanggar. Kita ini kan harus nurut sampe muntun. Inilah kronologi lengkap alasan kenapa RRQ Hoshi dihukum oleh MPL Indonesia. Babak playoff MPL Indonesia akan segera digelar dalam hitungan jam mendatang, serta akan mempertandingkan 6 tim yang akan memperbutkan gelar juara. Namun menjelang dimulanya babak tersebut, salah satu tim yang akan bertanding resmi mendapatkan sanksi tegas. Tim tersebut adalah RRQ Hoshi yang terbukti melanggar pedoman keamanan yang telah ditetapkan oleh MPL Indonesia selaku penyelenggara turnamen. Sayangnya akun MPL Indonesia tidak memberikan kronologi lebih lanjut mengenai pelanggaran apa yang dilakukan oleh RRQ Hoshi hingga akhirnya mendapatkan hukuman. Sebagai salah satu roster RRQ Hoshi, RRQ Hoshi akhirnya memberikan kronologi singkat mengenai alasan timnya bisa mendapatkan hukuman. Gak bisa jalan-jalan lewat jam 8 malam guys, kata RRQ Hoshi pada kolom komentar milik akun MPL ID. Dalam waktu singkat, hukuman tersebut tentunya telah sampai kepada si RRQ, Andrian Poline yang menemani tim tersebut di babak layoff MPL ID. Ia sendiri akhirnya memberikan tanggapan atas mengapa RRQ Hoshi mendapatkan hukuman dari MPL Indonesia. Dalam buku panduan itu, jadi ada dua versi guys, dalam buku panduan itu yang manajer kita terima di Jakarta, H-1 sebelum berangkat, itu tidak ada jam 8 harus di rumah, jam ini harus di ini, gak ada. Tidak ada. Jadi kita pikirnya, oh oke boleh gitu. Asalkan harus informasi ke LO. Namun selam beberapa saat, manajer RRQ Hoshi mendapatkan chat dari panitia MPL Indonesia. Pas sampai di sana, gak lama sampai di sana, di chat, manajer kita. Kalian melanggar jam malam, harus pulang sekarang. Loh kita bilang lah, langgar apa gitu, iya karena kan sudah di brief, tidak boleh pulang malam gini, 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 gini. Hingga akhirnya RRQ Hoshi membatalkan makan malam tersebut yang telah direncanakan oleh RRQ AP dan rekannya. RRQ AP sendiri mengklaim bahwa ia tidak tahu ada peraturan baru yang telah ditetapkan oleh MPL Indonesia. Tapi kita tidak tahu ada peraturan baru guys, peraturan baru, peraturan baru, buku baru. Di situ dibilang tidak boleh lewat dari jam 8, jadi ada dua versi. Satu buku yang dikirim di Jakarta, ya, rubuknya, tidak ada, saya ada buktinya. Tapi yang baru, ada. Tidak boleh lewat dari jam 8. Ia juga membantah bahwa mereka secara sengaja melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh MPL Indonesia dan hal tersebut ia pastikan merupakan miskomunikasi antara RRQ Hoshi dan MPL Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bell notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini.